Menjadi penyanyi ternama di Indonesia, ternyata bayaran yang diterima Lesti Kejora sekali tampil, bukanlah kaleng-kaleng. Tercatat, untuk honor Lesti Kejora sekali manggung, dengan membawakan 7-8 buah lagu di berbagai acara, Lesti Kejora dibayar dengan tarif yang begitu fantastis, yakni berkisar lebih dari 350 juta rupiah. Itu pun belum termasuk biaya operasional, seperti uang jalan, uang jajan, perlengkapan dan biaya tim yang dibawakannya. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara tuntas, honor Lesti Kejora saat tampil di acara ajang paling bergensi di Tanah Air, yaitu ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy Season 6, yang diselenggarakan di stasiun televisi Indosiar, sebagai dewan juri. Sebagaimana diketahui, nama Lesti Kejora kian melambung tinggi, semenjak biduan cantik asal Cianjur tersebut, menjadi sang juara di acara The Academy musim pertama, pada tahun 2014 yang silam. Sosok Lesti Kejora, menjadi buah bibir dan idola baru bagi kalangan masyarakat pecinta musik dangdut Tanah Air. Bukan sekedar mengidolakan saja, penggemar dari Lesti Kejora tersebut, terus membentuk komunitas-komunitas yang beraliansi sebagai penggemar Lesti Kejora. Baik itu secara langsung, maupun lewat media sosial, seperti di Instagram, Facebook, Youtube, maupun lainnya. Hal itu dilakukan oleh penggemar Lesti Kejora, sebagai bentuk dukungan mereka kepada Lesti di dunia entertainment Tanah Air. Mereka juga saling bahu-membahu, untuk menaikkan pamor Lesti Kejora agar karirnya semakin bersinar di atas panggung hiburan Tanah Air. Tak sampai di situ, seperti yang sudah disinggung dalam pembahasan di awal tadi, karir Lesti Kejora tak hanya berpangku sebagai penyanyi saja. Saat ini, Lesti Kejora dipercaya menjadi salah satu dewan juri, diajang di Akademi 6 yang dihelat di televisi Indosiar. Dalam acara tersebut, istri dari aktor tampan berdarah Minang itu, didampingi langsung oleh juri dan penyanyi top Tanah Air, seperti Soimah Pancawati, Heti Kos Endang, King Nasar, Rita Sugiyarto, Denada dan lainnya. Namun, yang cukup membuat publik terkejut adalah, honor Lesti Kejora ketika hadir di acara tersebut. Menurut informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber terpercaya di Tanah Air, Lesti Kejora dikontrak puluhan miliar di acara DA6 itu. Dalam ringkasannya, ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut, dibayar hampir mendekati angka 200 juta rupiah untuk semalam saja. Menariknya lagi, honor yang diterima Lesti Kejora tersebut, jauh dari dewan juri lainnya. Bahkan, honor Soimah Pancawati hampir enam kali lipat lebih rendah dari Lesti Kejora. Pihak Indosiar membayar Lesti Kejora dengan tarif yang begitu mahal, bukanlah tanpa alasan, mereka sudah menghitung jauh-jauh hari untuk membayar Lesti Kejora dengan honor sedemikian rupa. Harus diakui, Lesti Kejora merupakan penyanyi paling populer saat ini, dengan jadwal yang cukup padat. Selain dari itu, Lesti Kejora juga merupakan penyanyi dengan bayaran paling tinggi di Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, maka tak heran jika Indosiar rela membayar Lesti dengan bayaran semahal ini. Terima kasih telah menonton!